Jordi Ahmad jatuh trigger bersama kelebihan Johor Darul Taksim. WDL Vietnam puji gerak cepat PSSI pastikan lawan untuk FIFA Mitri Juni. Sadil Ramdhani memastikan kemenangan 5-2 bagi Soba Elsi. Legenda Timnas ramalkan masa depan Hogi Jaraga. Legenda Timnas Indonesia, Gendut Doni meramalkan nasib Hogi Jaraga di masa depan. Gendut Doni meramalkan Hogi Jaraga jadi bintang masa depan Timnas Indonesia asalkan bisa menjaga diri dari pengaruh buruk media sosial. Hogi Jaraga membuktikan bahwa Indonesia sebetulnya tidak kekurangan stok penyerang berkualitas. Terbukti Hogi menjadi satu-satunya pemain Timnas Indonesia U20 yang mencetak gol di Biala Asia U20 2023. Jadi ancaman, Kambuja bidik medali emas di SEA Games 2023. Timnas Indonesia U22 wajib waspada ketika tampil di SEA Games 2023 nanti. Pasalnya tuan rumah Kambuja membidik medali pada cobang olahraga sepak bola putra di ajang multi-event progenksi ASEAN tersebut. Terlebih lagi tim perubah Kambuja dilaporkan memiliki target yang sama di kandangnya sendiri. BSSI siap percepat proses naturalisasi tiga pemain jika direstui DPR RI. Sebagaimana diketahui Komisi 3 dan 10 DPR RI akan membahas proses naturalisasi ketika pemain pada rapat 20 hingga 21 Maret mendatang. Setelah itu DPR RI akan menyetujui atau tidak proses naturalisasi ketika pemain dalam rapat paripurna. BSSI bakal mempercepat proses naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia U20 Ivar Janar, Rafael Struik, dan Justin Hapner. Jika mendapat restu dari DPR RI, Wakil Ketua Umum PSSI Zaduddin Amali berharap proses naturalisasi ketiganya bisa berjalan dengan lancar. Jordi Ahmad catat rekor bersama klubnya Johor Darul Taksim. Pemain Timnas Indonesia Jordi Ahmad tampil 90 menit dalam lanjutan Liga Super Malaysia 2022-2023. Dia tampil saat timnya Johor Darul Taksim menang 4-0 atas selanger AOSI di Stadion Petaling Jaya pada Jumat 17 Maret. Kemenangan tersebut membuat Harimau Selatan julukan JDT yang mempermajong catatan apik pada Liga Super Malaysia sebab tim itu tidak terkalahkan dari lima laga secara beruntun. Tidak hanya itu, kemenangan itu pun menambah catatan apik di lini pertahanan JDT di bawah komando Jordi Ahmad. Barnaba Sober di Ijar Klub Liga Lituania, Pedia Vietnam Sinis Indonesia kembali memiliki talenta semak pula yang dilirik dunia Barnaba Sober dikabarkan tengah dalam pantauan klub Eropa yang bermain di Liga Lituania. FK Ritterai menjadi klub Liga Lituania yang dikabarkan berminat mendatangkan sobar dari klubnya saat ini Persija, Jakarta. Kabar ini diperkuat dengan informasi yang dibagikan FK Ritterai lewat sebuah tulisan yang diunggah pada akun Instagram resmi klub. Tak pelar kabar ini mengejutkan banyak pihak termasuk media asing, salah satu dari Vietnam cukup sinis menanggapi kabar itu. Menurut The Tau 24-7, performa Barnaba Soberta istimewa dan bahkan terbilang pemain bengal dengan bukti sempat dimarahi Sintayong. Setelah tidak dikunahkan oleh pelatih Sintayong di turnamen Asia, Barnaba menemukan tujuan baru di Eropa. Tulis The Tau 24-7 Media Vietnam Puji Gerak Cepat PSSI Pastikan Lawan Untuk Viva Mejri Juni PSSI bekerja tidak seperti biasanya di bawah kepemimpinan Eric Thauhir. PSSI bergerak cepat, pastikan lawan Tanding Timnas Indonesia untuk Viva Mejri bulan Juni. Upaya positif dari federasi tersebut mendapatkan pujian dari publik Asia Tenggara. Agenda Viva Mejri Maret belum juga bergulir, namun demikian PSSI telah mengumumkan lawan uji coba untuk Timnas Indonesia di Viva Mejri Juni mendatang. Tim asuhan Sintayong akan berhadapan dengan Palestina, bahkan dari kabar yang beredar PSSI baru-baru ini juga menargetkan untuk menjajal kekuatan dari Argentina di Viva Mejri. Gerak cepat PSSI mengundang pujian dari salah satu media Vietnam. Mereka terkesan dengan kegigian PSSI untuk membantu memperbaiki peringkat Timnas Indonesia di rangkik Viva melalui serangkaan langkah uji coba bertajuk Viva Mejri sepanjang tahun ini. Sadil Ramdhani Starter Sahabat LC Kulung Penang LC Striker Timnas Indonesia Sadil Ramdhani kembali dimainkan sebagai starter ketika sahabat LC menghadapi penang LC di Liga Super Malaysia. Hasilnya sahabat LC pun mampu memastikan kemenangan. Dengan bantuan Sadil, sahabat LC mampu memberikan tekanan yang sangat baik untuk penang LC sejak awal. Kontribusi yang diberikan Sadil selalu memberikan hasil yang baik bagi sahabat LC. Hasilnya Sadil memastikan kemenangan 5-2 bagi sahabat LC. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.